Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mams, hai semua Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing video lagi Jadi di video kali ini aku mau share tentang budgeting keuangan Karena udah tanggal 24, udah mendekati tanggal-tanggal gajian Beberapa hari lagi gajian gitu Jadi aku mau bikin budget tracker Nah sebelumnya aku mau infoin dulu Sebenernya tuh aku ada kesalahan dalam pembuatan budget tracker ini ya mams Jadi salahnya aku tuh buat budget tracker ini satu bulan sekali gitu mams Harusnya sih untuk bikin budget tracker ini tuh diusahkan Nggak satu bulan sekali gitu minimal seminggu sekali atau dua minggu sekali Itu udah harus disalin ke bukunya gitu Aku bikin kayak gini tuh jadi banyak banget yang lupa-lupa dicatat gitu mams Karena ya gitu aku males juga sih sebenernya nyatot-nyatotin kayak gini Tapi budget tracker ini bener-bener sangat-sangat penting sih mam untuk menciptakan Atau mewujudkan budgeting keuangan tuh yang secara berhasil gitu Biar kita tuh berhasil mengelola keuangan dengan baik tuh harusnya kita punya budget tracker ini Sebenernya budget tracker tuh apa sih Jadi budget tracker ini adalah kita ngebuat trackingan atau nyatotin hal-hal atau pengeluaran Setiap pengeluaran yang kita keluarkan tuh kita catetin dari mulai yang besar sampai yang kecil Pokoknya semuanya tuh dicatetin Biar kita tahu uangnya tuh kita pakai untuk apa aja gitu Makanya aku sarankan banget buat kalian yang lagi belajar bikin anggaran keuangan Budgeting keuangan Ayo kita bikin budget tracker biar kita tuh lebih berhasil gitu mengelola keuangannya Biar kita tahu Dan ini pun bisa jadi evaluasi anggaran bulanannya mam Jadi kita tahu nih Oh uang kita tuh lebih banyak habis di buat ini buat ini gitu mam Jadi biar semuanya tuh jelas sih sebenernya dengan dicatat sebenernya seperti ini gitu Mungkin sebagian orang menilai ini tuh lebay banget sih apapun dicatat apa-apa dicatat gitu ya Tapi ya gak apa-apa ini kan untuk kebaikannya jadi gak apa-apalah kita catat-catat kayak gini Biarin aja orang mau menilai ini tuh lebay banget atau gimana Pokoknya ya beda-beda lah ya setiap rumah tangga tuh beda-beda Kita kan lagi berusaha menjadi seorang ibu, seorang istri yang berhasil mengelola keuang rumah tangga Makanya kita belajar untuk mencatat hal-hal atau pengeluaran yang udah kita keluarkan gitu Ayo semangat teman-teman semua jangan menyerah ya Aku sebenernya bulan ini agak merasa belum berhasil sih ya Bukan belum berhasil Sebenernya semuanya tuh pas cuma gak ada lebihan gitu Karena bener-bener lagi banyak banget pengeluaran yang tak terduga Dan banyak juga pengeluaran tuh yang lupa aku catat di buku ini gitu Makanya jadi aduh aku mikir ini kok uangnya tinggal segini kepake apa aja ya Karena itu kesalahan aku tadi kayak suka males-males catatin gitu Pokoknya kalian jangan sampai males-males catatin pengeluaran ya mam Biar kita tuh tau lebih jelasnya gitu keuangannya tuh dipake untuk apa aja Nah lanjut lagi ke video Jadi ini aku udah mulai catatin pengeluaran aku perharinya ya mam Beberapa sih karena sebagian ada yang lupa juga Jadi sebenernya suami aku tuh gajian di tanggal 25 mam Tapi di tanggal 25 tersebut setelah ngambil uang aku tuh langsung mengeluarkan uang itu Nggak tahan banget kayaknya ya ngeliat uang banyak Nah jadi di tanggal 25 itu kemarin aku beli buah Terus beli sarapan sama beli obat gitu Karena bulan kemarin tuh aku lagi ngerasa sakit gigi yang luar biasa gitu Jadi aku beli obat perda nyeri Dan biasa kalau aku belanja ke warung sembako itu pasti anak-anak ujung-ujungnya jajan Bulan ini aku banyak banget pengeluaran yang tak terduga Karena aku beberapa kali bolak-balik ke rumah sakit gitu Untuk ngobatin gigi Jadi ya banyak lah kayak syarat-syaratnya gitu ya mam Nah semenjak aku bikin budgeting kayak gini Ini tuh sebenernya nyandu banget loh mam bikin budgeting kayak gini Apalagi kalau kita bikin seeking fun, challenge menabung gitu tuh Bener-bener bikin nyandu Jadi kita tuh kayak ketagihan gitu loh seneng banget kalau misalkan keuangan kita tuh berhasil Tapi kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa sih Bukan nggak berhasil ya bulan ini tuh aku ngerasa bukan nggak berhasil Tapi apa sih kayak nggak ada lebihan gitu Bulan kemarin kan aku banyak banget lebihan itu Tapi bulan ini nggak ada tapi nggak apa-apa lah Yang penting uang tabungannya tuh tetap aman gitu Nggak kesenggol-senggol Ini aku masih catat-catatin semua pengeluaran aku Yang udah aku bikin sebelumnya di tanggal Dari tanggal 25 sampai tanggal 22 Semuanya tuh aku catatin ya mam Dari misalkan aku beli buah Beli sarapan Beli belanja bulanan Belanja mingguan Terus beli gas Terus sama kayak service motor Bulan ini ada service motor Nah ini juga sebenarnya penting banget ya mam Untuk kita bikin anggaran untuk service motor Karena kalau kita punya kendaraan Otomatis harus siapin dana juga kan untuk service motor Tapi bulan kemarin aku tuh nggak ada dana untuk service motor Nggak ada anggarannya gitu Jadi yaudah aku pakai dana tak terbuka Tapi masih melebihi batas Service motornya itu budgetnya melebihi dari yang udah aku siapkan Dan bulan kemarin aku tuh lagi super banyak banget Dapat undangan pernikahan gitu Jadi banyak banget kondangan Masya Allah banget Jadi bulan kemarin tuh aku kayak subsidi silang gitu lah mam Misalkan ada uang sisa dari belanja mingguan Aku pakai untuk tambahan kondangan gitu Atau nggak pokoknya setiap ada uang lebihan tuh aku pakai buat yang lain gitu Karena bener-bener nggak ada Budgetnya tuh pas-pasan banget Jadi harus pintar-pintar sih Bener-bener ngaturnya tuh harus pintar-pintar Biar semuanya tuh pas gitu Dan ini aku udah selesai bikin budget trackernya Karena semuanya udah selesai aku catetin Insya Allah besok aku akan share Atau aku akan bikin evaluasi anggaran bulan Novemberku Dan hari berikutnya lagi aku akan bikin anggaran baru Anggaran untuk bulan Desembernya Jadi buat kalian yang menyukai video aku ini Boleh ya dikasih like, komen Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Youtube aku Boleh banget dibantu subscribe-nya Biar aku semakin semangat buat videonya Terima kasih Jadi aku sekiranya mau pamit udah dulu aja Karena videonya juga udah mau selesai Terima kasih udah klik video aku ini Sudah mampir ke channel Youtube aku Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Sampai ketemu